Kerongkonganku tercekat, pudahal gak kena gas air mata loh. Prank KDRT, lapor, something I forgot to judge judul. Dan di judul, literally in the judul of the video. Nonton sebelum di takedown. 3600 sekali loh. Hah? 3600 sekali doang. Jadi total tuh kemarin tuh kita waktu narasi di retas temen-temen ada 38 orang ya. Ya, 38 orang. Dan kemudian website narasi juga sempet down karena sempet diserang. Apa namanya, dengan pesan yang tercampur disitu, diam atau mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Halo semuanya. Selamat datang kembali ke Musyawara. Kepada semua musyarakat di rumah. Weee. Jadi, Kak Jo mau berterima kasih kepada Mujib Oi Oi dan banyak komentar lainnya ya. Tapi yang Kak Jo ingat dari Mujib Oi Oi. Dia nyebut bahwa penonton Musyawarah sebaiknya disebut Musyarakat. 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 Itu jadi gabungan dari Musyawarah dan apa tuh ya? Masyarakat. Masyarakat. Musyarakat. Musyarakat. Tapi Anevi gak setuju sama Mujib Oi Oi. Kenapa? Mendingan. Mendingan namanya Mush Mush. Iya. Amin masih suka Mush Mush. Tapi kan kalau musyarakat itu untuk. Lebih mesra ya? Betul. Lebih kayak sayang gitu ya. Lebih deket gitu ya. Lebih inner circle. Iya gitu. Oke. Mush Mush. Tunggu sebentar kita mau mulai ya. Aku jadi inget Suki. Suki. Oh Suki. Kucingnya. Suki. Nada manggilnya gitu Suki. Lucu banget loh kucing mana. Tapi sebelum kita mulai bentar. Mati nape dulu. Soalnya di retas kita kan. Wow. Waduh siapa yang di retas kan Jo? Gak tau. Narasi kan di retas. Lanjut. Oke jadi hari ini. Di Musyawarah. Kita akan mulai dengan hal-hal yang ringan. Topi-topi yang ringan. Seperti? Seperti. Siapa yang bertanggung jawab. Terhadap tragedi kanjuran kemarin. Oh. Itu ringan ya? Itu gak ada ringan-ringannya. Sama sekali gak ringan. Ini untuk menunjukkan ironi. Betul. Karena rasanya gak ada yang mau tanggung jawab. Berarti itu dianggap ringan. Iya kan? Aku tuh bisa membaca tuh. Manana. Bisa membaca. Manana nih. Manana tuh musy-musy. Mbak Nana salah. Jadi negara kita sudah menemukan pelakunya siapa. Coba saya baca nih pelakunya siapa. Oh iya. Yang bertanggung jawab. Ada enam tersangka ya? Enam tersangka. Siapa yang lagi? Kepala Satuan Samabta Polres Malang. Ada Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur. Ada Kepala Bagian Operasional Polres Malang. Ya. Ada Direktur Utama PT LIB. Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Panpel dan juga Security Officer. Itu enam tersangka. Tersangka. Oh tersangka. Tersangka. Yang katanya kemungkinan masih akan bertambah. Oke. Sekarang apakah kita para musyarakat. Eh musyarakat. Kita di musyawarah. Kita host musyawarah. Kita host musyawarah. Tapi kayaknya kita juga musyarakat. Benar. Bagian. Kita bagian dari musyarakat. Apakah kita setuju dengan penetapan tersangka tersebut? Apakah haus ada orang yang lebih bertanggung jawab terhadap tragedi ini? Menurutku yang terjadi di kanjuruhan itu ketidak becusan penyelenggara pertandingan. Dan juga kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Dua hal itu. Ada lagi yang bilang juga mungkin fanatisme supporter yang kebetulan berlebih-lebihan. Ada yang menyalahkan juga jadwal pertandingan atau apapun. Tapi kalau untuk diringkas mari kita fokus minimal pada yang pertama dulu. Ketidak becusan penyelenggara pertandingan. Dalam hal ini bukan hanya sebatas panitia pelaksana menurutku. Karena kan PSSI udah ngeluarin investigasi sendiri tuh. Iya. Dan dengan enteng menyampaikan ke publik. Ini kelalaian panpel. Panitia pelaksana pertandingan. Ini salahnya panpel. Sementara kalau kita urut nih. Mari kita urut-urut. Siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab kalau kita bicara soal kompetisi sepak bola. Di semua negara penyelenggaraan atau urusan sepak bola itu diatur oleh federasi. Termasuk di dalamnya kompetisi. Di Indonesia di statuta PSSI itu jelas secara tegas tercantum. Tujuan PSSI itu untuk menyelenggarakan, mengatur, mengurus, mengkoordinir kompetisi. Jelas itu tujuan PSSI. Aku sampai apal statutannya. Pasal empat ayat dua. Bahwa kemudian dalam menyelenggarakan kompetisi secara teknis ditunjuklah PT. Kalau di Liga 1 yang ditunjuk PT LIB. LIB itu ya mayoritasnya sahamnya punya klub. Tetapi ini dibentuk oleh PSSI. Tepatnya di 2017 yang waktu itu jamannya masih ketuanya Edi Rahmayadi. Nah dimana nih posisi PANPEL nih yang disalahin oleh PSSI? PANPEL itu ditunjuk oleh masing-masing klub. Jadi ya memang PANPEL ada tanggung jawabnya. Tapi itu hirarkinya terbawah kalau kita bicara struktur pengelolaan dan penyelenggaran pertandingan. Tanggung jawab utama ya ada pada federasi. Yang di statuta disebutkan clear. Mereka yang tujuannya mengatur, mengurusi, mengkoordinir penyelenggaraan pertandingan termasuk kompetisi. Jadi menurutku apa yang sekarang kita lihat nih. Itu tuh upaya untuk lepas tangan. Dan dimana-mana gak heran sih. Kan sering banget kan kalau ada prestasi bos-bosnya yang ambil kredit. Megang biala. Kalau ada yang jelek-jelek yang dijorok-jorokin adalah yang paling bawah. Apalagi kalau kemudian kan aku sebut baca tuh di wawancara di majalah Tempo. Lagi-lagi ketua umum PSSI waktu itu bilang. Ini tanggung jawabnya panitia pelaksana tidak ada kaitannya dengan PSSI. Gimana caranya gak ada kaitan dengan PSSI? Inilah yang menurutku ya yang terjadi ya. Hilangnya rasa malu dan miskinnya empati. Yang melanda kepala pemirik otoritas sepak bola kita. Menurutku itu sih. Ya setuju banget. Kalau langsung minum loh. Kalau langsung minum berarti statement. Itu statement. Enggak itu karena kerongkonganku tercekat. Udah gak kena gas air mata loh. Gimana yang kena gas air mata. Banana stand up komedian loh. Banana ini. Punchline terus. Premis punchline. Premis punchline. Tapi iya kan. Kalian kan pernah kan kena gas air mata dengan berasa itu kan. Kajo pernah. Kajo. Kajo. Kajo gue. Pernah kena gas air mata. Emang itu satu muka pri. Langsung gak bisa bermikir dengan bener. Jadi emang mungkin. Emang mungkin. Gak ada. Dia gak mematikan saya ya. Cuma saya langsung disorientasi. Gak bisa mikir bener. Maunya mau lari aja. Mau kabur dari tempat itu. Jadi kalau kita sangkut pautin dengan stadion. Orang udah pasti mau cari pintu keluar. Kalau orang udah kena gas air mata gitu. Dan itu yang terjadi. Iya. Kembali ke tadi tanggung jawab kajo. Hmm. Iya kan? Iya. Jadi tanggung jawabnya. Tapi kajo ada sedikit devil's advocate. Boleh gak? Boleh. Devil's advocate. Bahasa Indonesia apa tuh devil's advocate? Ini. Iblis lawyer. Lawyer aja bukan bahasa Indonesia. Oh iya. Pengacara iblis devil's advocate. Berarti Anfi bilang mereka iblis. Pokoknya intinya tuh selalu berusaha mencari. Pandangan yang bertolak belakang. Iya. Saya gini. Tadi kan salah satu di statuta ayat berapa tadi lupa? Empat ayat dua. Itu kan mereka mengorganisir ya. Mungkin itu lebih di bird's eye view nya. Jadi di pandang lebih besar. Contoh. Oh di tanggal segini itu tim ini lawan tim ini. Atau enggak. Oh kompetisi harus kita laksanakan di bulan ini. Karena ini bulan yang baik untuk penayangan. Gak ada acara lain atau apa gitu. Nah. Mereka tuh pasti akan berlindung dibalik situ. Saya kalau udah mulai ke detail. Event. Detail. Stadion DLL. Mereka kan. Mereka bakal berlindung dibalik. Mereka udah meng-hire. Orang-orang yang ahli di bidangnya. Untuk ngelakuin ini. Tapi ya. Itu devil's advocate. Jangan lihatin kajuan gitu loh. Takut. Takut di lihatin gitu. Ini mata Najwa loh. Tiba-tiba ada mata Najwa gitu loh. Tiba-tiba ada mata Najwa gitu loh. Gak. Gak tau sih gimana. Oke. What do you think? Soalnya. Kalau gak salah nanti baca pasal yang dimana. Semua tanggung jawabnya lepas. Dilepaskan kepada PANPOL. Itu ada pasalnya tuh. Itu yang mereka. Dalam kontrak antara PSSI sama PT LIB. Itu kan secara. Ada. Ada. I forgot which. Ada katanya. Itu lepas. Lepas tanggung jawab ke PANPOL. Tapi kan. At the end of the day. Siapa yang pegang tanggung jawab terbesar kan. Iya. Dan menurutku sekarang. Kembali ke policy. Dan sistem. Yang memang diciptakan oleh PSSI menurutku. Hmm. Dan kalau kita bicara policy. Kita bicara kebijakan. Itu tuh gak bisa dibebankan pada. Panitia pelaksana yang ditunjuk klub. Yang lagi-lagi tuh hirarki terbawah. Dalam struktur jenjang. Pertanggung jawaban dan pelaksanaan. Penyelenggaraan sepak bola di suatu negara. Kita nih bicara tragedi terbesar kedua di dunia. Wow. Yang meninggal 131 orang. Ini angka dari versi pemerintah. Hmm. Ratusan yang luka-luka. Di antara yang meninggal itu. 39 anak-anak. Ada yang datang sekeluarga. Anak umur 3 tahun. Dengan ibu. Dengan bapak. Ada yang selamat. Kemudian hanya bapaknya. Ada yang datang. Anak. Ibu bapak. Yang selamat hanya anaknya. Dan ini terjadi di. Stadion bola. Yang seperti aku bilang di Mata Najwa. Ini tuh terjadi bukan. Bukan korban perang. Bukan korban pandemi. Bukan kecelakaan pesawat. Kita biasanya tuh angka 130. Ratusan itu tuh biasanya tuh. Kalau ada. Olaifat Masyusha pesawat jatuh gitu ya. Ini tuh di pertandingan sepak bola. Jadi menurutku sekali lagi. Kok bisa-bisanya gitu ya. Pengurus. Yang diberi tanggung jawab. Dan tujuannya mengatur penyelenggaraan sepak bola di tanah air. Merasa bilang itu tanggung jawabnya panpel yang paling bawah. Udah putus urat malu. Mana empati terhadap korban yang meninggal. Itu menurutku yang harus kita tuntut. Dan makanya aku wajar sih. Kalau banyak orang yang sekarang menyuarakan. Agar pengurus PSSI mundur. Ada yang bikin petisi. Petisinya juga udah ditandatangani. Sampai apa namanya. Udah belasan ribu yang ditandatangani. Puluhan ribu ya. Puluhan ribu. Bahkan ada dua petisi yang berjalan. Menurutku wajar ada tuntutan itu. Karena ya itu kita mau lihat nih. Mana bentuk pertanggung jawaban itu. Bukannya malah kemudian. Ya itu lepas tangan. Dan menganggap itu bukan urusan kita. Gitu. Tapi aku bacain ya. Ada suatu petisi dari change.org. Dari Perhimpunan Jurnalis Rakyat. Sudah sekitar 26 ribu orang menandatangani. Tragedi Kanjuran desak ketua umum. Dan pengurus PSSI mengundurkan diri. Ada petisi satu lagi kalau gak salah. Ada satu lagi. Petisinya dari Emerson Yunto. Ya. Dan satu penerima lainnya. 16 ribu orang menandatangani. Ketua umum PSSI dan Direktur PT LIB. Harus mundur. Sedangkan Direktur PT LIB tadi udah jadi tersangka kan. Tadi kan. Gimana? Gini. Kajo mau ngomong aja. Oke. Kajo akan. Yang jelas sih. Ketika disampaikan itu. Ketua umum PSSI jawabannya gak mau mundur gitu kan. Gak mau mundur. Bilang bahwa netizen gak tau aturan tuh. Ya udah. Dia gak tau peraturan. Coba sekarang kita bahas moving forward ya. Ya. Let's say. Pak Iwan Bule. Itu tetap jadi ketua umum PSSI. Gak kenapa ya kira-kira orang gak mau mundur? Apa ya? Itu. Nanti Kajo mau bahas kesitu. Oke kenapa? Kajo kayak. Berat loh. Hari-hari dia kedepannya. Menjadi seorang ketua umum PSSI. Hmm. Dengan tragedi ini yang akan terus menerus. Dibahas oleh publik. Dibahas oleh Indonesia. Dibahas oleh internasional. Iya bener. Kayak ibaratnya ya. Kajo tadi mikir. Kalo gue jadi ketua umum PSSI. Dan ini terjadi ketika gue ketua umum. Gue bakal ngapain ya. Bener Mbak Nana sih. Kajo bakal mundur. Ini moving forward. Udah. Udah. Sebuah coretan yang. Udah. This is a very bad. Thing for my. Reputation gitu. Jujur ya. Right right right. Karena dia harus melakukan sesuatu yang. Extra ordinary loh. Untuk his next step. Untuk membenarkan. Gak bisa dibenarkan juga. Untuk moving forward aja gitu. Ada satu lagi. Jadi Mbak Nana. Disini mau. Menandatangani petisi ini kan. Ya aku tanda tangan petisi ini. Sekian juga kan. HP Kajo baru dimatikan masalahnya. Tanda tangan petisi ini. Oh. Masih ini ya. Masih ini ya. Tolong dijaga menandatangani. Diretas lagi datanya hati hati. Ya jadi ya. Upaya-upaya itu selalu ada. Tapi jangan membuat kita gentar. Saya sedikit gentar sih kemarin. Dan kalo kata. Mbak Nana tuh nyalinya tuh. Ya ya ya. Mbak Nana tuh nyalinya tuh. Hebat loh. Mbak Nana like. To be honest. Like. When this whole. Retas hat thing happen. Gua sama Kajo kayak. Panik loh mereka. Sumpah. Tentang. Tentang tidak terlalu tinggi. Tapi kayak aduh. Di hack itu kayak. Dan that's exactly. Apa yang mereka inginkan kan. Menimbulkan rasa ketakutan. Buat kita ragu. Bikin kita was-was. Setiap teror tuh. Setiap ancaman. Tujuan utamanya tuh. Untuk bikin. Nyali jadi ciut. Jadi. Justru itu yang harus kita lawan. Karena walaupun misalnya ya. Karena begitu dia kena kesitu tuh. Ya udah berhasil tujuannya. Terornya berhasil. Ya kan. Ya kan. Dia menyeram kan. Ada yang ciut sih. Jujur. Sempet ciut. Sempet. Sempet ciut. Sekarang gak ciut. Yakin. Yakin. Walaupun ditulis di website. Mati atau gak diam. Diam atau mati. Diam atau mati. Diam atau mati. Di itu. Itu serem loh. Itu serem sih. Itu kayak lagu-lagu emo gitu. Diam atau mati. 3600 sekali loh. Hah? 3600 sekali doang. Ketika itu. Serangan di dotsnya itu. Di website. Jadi buat temen-temen yang mungkin belum. Belum. Maksudnya yang sudah update tapi. Jadi total tuh. Kemarin tuh. Kita waktu narasi di retas temen-temen. Ada 38 orang ya. Ya 38 orang. 31 karyawan narasi. 7 yang ex narasi. Ex narasi. Dan kemudian. Website narasi juga sempet down. Karena sempet diserang. Apa namanya. Dengan pesan yang tercantum disitu. Diam atau mati. Tapi ya sekali lagi ya. Menurutku. Ya diem lah. Gak. Pilihannya diem atau mati. Tunjukin para mus-mus dan musyarakat. Ya enak enak enak. Kalau kita tidak. Anfi. Fakta bahwa kita dinarasi. Udah tau lah pilihan kita yang mana. Oh iya. Jadi ya. Paling gak disebut. Tapi ya. Tapi maksudku. Satu hal yang kemudian muncul ya. Dari serangan ini tuh. Overwhelming. Kayak terharu banget. Karena banyak banget support. Dari banyak orang sih. Dari netizen. Dari temen-temen wartawan. Wartawan. Dari masyarakat. Dari mahasiswa. Dari aktivis. Kita tuh bener-bener merasa gak sendirian. Karena banyak banget dukungan yang datang ke narasi. Dan itu sih yang bikin hati hangat. Dan yang jadi amunisi untuk menambah nyali. Itu juga dukungan itu. Walaupun ya memang ya. Serangan ini menurut catatan Aji. Adalah serangan. Terbesar. Termasif. Dan Dewan Pers juga bilang di Indonesia. Serangan yang paling besar. Yang diterkena ke media di Indonesia. Itu serangan yang narasi ini. Tapi ya itu. Serangannya mungkin terbesar. Termasif. Tapi rasa-rasanya. Dukungannya juga. Besar. Dan Alhamdulillah. Itu sih yang bikin. Yang bikin semangat. Terima kasih. Para penonton. Narasi. Musyarakat. Terima kasih banyak. Untuk dukungan adalah. Ketika kita meminta netizen. Untuk mengirimkan video. Yes. Tragedi Kanjuruhan. Ya kan? Kau mau cerita soal itu. Jadi. Narasi. Dan Mata Najwa. To be specific. Waktu tragedi Kanjuruhan. Kita minta orang-orang bikin. Kirim video sorry. Kirim video. Biar kita tahu nih. Secara. Apa sih yang tadi di lapangan beneran. Nah yang kirim video. Berapa ribu. Banyak banget. Ribuan. Ribuan yang kirim video. Dan itu hasilnya. Itu akan di kompal. Dan dijadikan suatu. Diputan investigasi. Diputan investigasi khusus. Di Buka Mata. Yang kemungkinan. Hari ini rilisnya. Seri dengan ini. Atau besok. Atau apapun. Buka Mata. Tragedi Kanjuruhan. Ada beberapa footage-footage. Yang. Tidak pernah terlihat sebelumnya. Katanya eksklusif narasi. Eksklusif. Dan. Ya kalian harus wajib nonton itu. Itu wajib banget. Dan. Karena sekali lagi. Itu hasil kerja. Gotong royong sama-sama nih. Yang diramu oleh tim Buka Mata. Tapi hasil dari videonya. Itu kiriman dari ribuan orang. Yang. Peduli. Dan ingin agar. Kasus ini. Betul-betul terbuka. Dan diusut. Setuntas-tuntasnya. Jadi ini bagian dari kerja rame-rame kita semua. Jadi beneran pada nonton. Buka Mata. Buka Mata. Tragedi Kanjuruhan. Itu dia. Nah ngomong-ngomong soal dukungan. Dan. Komentar-komentar support. Kenarasi. Dan Mata Najwa. Dan Buka Mata. Aku mau bahas soal. Gini. Soal tragedi Kanjuruhan. Mungkin ada. We all know. The bad things that happen. Tapi banyak sekali. Cerita-cerita dari para supporter. Dan pendukung sepak bola. Yang menurutku unik. Dan menarik. Jadi. Ada beberapa yang menceritakan. Tentang. Perdamaian yang terjadi. Antara para supporter. Setelah tragedi Kanjuruhan ini. Dan ada. Ada banyak tweet. Tweet. Yang dari Riverflow. Dia bilang. Yuk bisa yuk. Saya sudah dan bisa. Di tahun 2015. Kawan deket saya meninggal. Di keroyok bonek. Di Seragen. Seragen. Maaf. Di tahun 2017. Juga. Saya menikahi seorang bonek. Nah. Itu salah satu komentar. Itu dari Riverflow. Sitra. Sitra satu. Dan juga ada komentar-komentar lain. Ada banyak lah. Nah. Mungkin disini kita mengajak. Para mus-mus dan musyarakat. Untuk. Mungkin komentar. Mungkin kalau kalian supporter sepak bola Indonesia. Kalian ada komentar-komentar dengan cerita-cerita tertentu. Itu yang Kak Ju ngambil dari dia ya. Dia tuh ada. Gini. Jernih hidup dia kan pasti kita gak ada yang tau ya. Tapi ada sebuah pendewasaan disitu. Something bad happened in her life. She overcame it. Terus dia. Bisa. Menikah dengan supporter yang tadi dia bilang itu kan. Pengembangan dia nih. Pengembangan internal dia kayaknya harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Sepak bola Indonesia sih. Menurut aja ya. Segini. Kita bisa menuntut semua instansi. Untuk lebih baik. Kita bisa menuntut. Semua yang berkuasa untuk lebih baik. Tapi emang. Sebaiknya kita juga menuntut diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Jadi. Semoga tragedi ini. Membuat semua supporter bola Indonesia menjadi lebih dewasa. Ketika melihat timnya main. Dan. Ini gue bukan menyalahkan siapa-siapa ya. Emang kita semua harus mendewasa aja gitu. Kalau tim kita kalah. Ya sudah. Ya kalah. Karena olahraga itu kan menang kalah seri. Jadi. Jangan kita hanya menunjukkan dukungan ketika menang saja gitu. Seri dan kalah. Kita menunjukkan emosi terburuk kita. Jangan gitu. Hmm. Kita harus ada pendewasaan dari segi itu sih. Iya. Karena ya itu kan ada satu ungkapan tuh. Kalau di kesebelasan tuh ya. Pemain tuh datang silih berganti. Hmm. Pemilik dan investor tuh juga pasti datang dan pergi. Hanya supporter yang abadi. Yes. Iya kan. Jadi fanatisme supporter tuh seharusnya menghidupkan bukan mencelakakan. Benar. Iya kan. Benar. Jadi gimana cara kita jadi supporter yang menghidupkan permainan. Bukannya malah justru membuat permainan ini membawa tragedi dan luka. Jadi seperti yang kita semua tahu. Tragedi Kanjurani Malang ini tentu mendominasi new cycle. Sewajarnya. Seharusnya. Tapi di hari yang sama terjadi sebuah prank KDRT. Yang dilakukan. Prank lagi? Yes. Dilakukan oleh. Oleh. Aku sebut namanya gak apa-apa ya. Baim Wong dan Paula. Oh. Ehh. Sekarang kita ngomong inisial BW bisa Boy William. Bisa Boy William. Harus langsung disebut namanya gitu. Atau BW bisa Bobiwi. Gak tau oke. Anyway. Jadi si Baim Wong ini. Biwan Wule. Gak oke. Maksa. Gimana? Gimana? Lucu gak? Lucu gak? Gak di cut. Gak di cut. Gak di cut ya. Itu di cut dong. Lalu parah. Lu pembunuhan karakter banyak. Lanjut. Jangan cut dong. Kan dia lagi mau mundur. Itu di cut kayak gitu. Kan itu kan dari bintang M1. Itu bintang-bintang M1. Lanjut. 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 Jadi intinya. Jadi. Pada hal yang sama. Pagi itu. Dia upload video. Video sudah di take down. Bisa di take down. Tentunya di take down. Prank. KDRT. Lapor. Lapor. Something I forgot to judul. Dan di judul. Literally in the judul video. Nonton sebelum di take down. Itu di judul videonya. Berarti. Dia dan timnya. Sudah sadar dong. Berarti ini. Kalau di judulnya aja. Udah nonton sebelum take down. Ini mereka gak bisa pakai defense wall. Oh we didn't know this is bad. Mereka udah tau. Berarti videonya buruk. Jadi. You can't even use defense. Oh I did not know. This video is going to be bad. Kalau di judulnya aja udah. Nonton sebelum di take down. Akhirnya video itu di take down. Nah. Kenapa? Karena mereka merespon. Terhadap satu hal yang hot. Bukan satu hal yang hot. Sorry Matt. Mereka membuat video itu. Untuk merespon. Kepada suatu kasus yang besar. Kasus KDRT yang terjadi. Kepada Leslie. Leslie. Leslie dan Leslie. Karena aku sangat confused. Like. Is this how low we're gonna go. To get views. I really don't understand. Dan dia udah. Dia udah bermasalah sebelumnya. Soal Haki. Hakinya. Cita yang Tashimi. Sekarang. Temennya sendiri. Kasus serius KDRT. Yang pernah apa tuh. Yang jadi gembel. Juga pernah kan yang ojek. Soalnya. Ini udah menjadi komentar aku. Terlalu yang kajol. Di jaman-jaman kita masih skinny zone 4. Kita juga bikin. Kalo lu ngapain sih. Bikin prank-prank. Jadi gembel. Diserang sama fansnya. Lu gak tau. Gak ada salahnya. Jadi prank. Jadi gembel. Pas dia masalah. Cita yang fashion week. Oh. Kan nyawa untuk kebaikan. Masalah lagi. KDRT yang ini. Prank KDRT. Akhirnya ada yang komen kajol. Kalian denger gak sih. Andeovi Lopes. Juga Lopes. Senang ngomongin dari dulu. Akhirnya ada yang kayak. We should listen to what. They said about him. Gitu. Dan. Not about him. About content like this. About content. About content like this. Not necessarily itu. Jadi. Dan sayangnya. Yang dia prank itu kasus yang real. Itu KDRT. Yang minta jadi ke Leslar. Gitu. It's so sad. Aduh. It's absolutely. Itu sih. Ya susah. Youtube kan gak ada KPI nya gitu. Youtube tuh gak ada. Gak ada. Sensorship Youtube. Di. Pembuat videonya. Kalau pembuat videonya. Gak. Gak. Gak sadar akan hal seperti ini. Kalau pembuat videonya. Gak punya kapasitas. Untuk tahu lebih. Hasil videonya. Kan seperti itu. Dan pada akhirnya. Baim Wong. Dan Paola. Sudah minta maaf. 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 Ya udah. Ya itu mah gampang. Salah aja terus. Maaf aja terus. Gitu. Jadi itu sih. I just really wanna air that out. Gitu. Pasti ini bakal di. Bakal diambil semua. It's fine. Gua udah siap. Ini bakal jadi video mereka berikutnya. Iya. Ini bakal jadi. Ini bakal klip ini. Menjadi video mereka berikutnya. Andovi. Ya udah. Prank Andovi Dolopes. Gitu kan. Tapi. Gimana kalau kita menyorot. Apa yang mereka bahas di. Gitu. Konten-konten ini. Kita bahas KDRT-nya. Apa yang mau dibahas di. Tentang KDRT. Ya. Dengan. Dengan berita. Lestar itu. Mengandung pembincangan lebih lanjut. Terhadap. KDRT dan kekerasan. Dalam relationship. Di Indonesia. Dan seperti yang kita tahu. Itu. Di tahun 2021. Data pengaduan ke Komunas Perempuan. Itu ada sekitar 3838 kasus. KDRT itu salah satu. Ya. Bukan salah satu. Itu yang paling tinggi pengaduannya. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Itu salah satu. Kasus yang paling banyak. Terjadi. Dan dilaporkan. Hmm. Dan laporan itu. Selalu seperti gunung es. Jadi yang dilaporkan tuh. Tidak sebanding. Dengan apa yang sesungguhnya. Terjadi di publik. Padahal yang dilaporin itu. Udah tinggi. Hmm. Dan kalau kita bicara KDRT. Itu berarti juga. Kekerasan fisik. Psikis. Kekerasan seksual. Dan juga penelantaran dalam rumah tangga. Jadi ada beberapa jenis tuh. Itu. Dan memang yang selalu jadi korban. Mayoritas. Perempuan. Bisa juga terjadi pada laki-laki. Oke ya. Tapi mayoritas ini terjadi korbannya pada perempuan. Jadi ini masalah serius. Kalau kita bicara apa tantangan perempuan di Indonesia hari-hari ini. Nomor satunya tuh soal kekerasan. Termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga. So this is a very serious thing. Serious matter. Jadi maksudnya ya. Nggak heran banyak yang kemudian bereaksi gitu ya. Terhadap kasus ini gitu. Dan. Apa namanya. Memang selalu sulit kalau bicara kekerasan. Apalagi kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Bukti empirisnya apa gitu kan. Itu kan yang ribet selalu gitu kan. Kalau dengan hukum. Iya. Jadi pertama. Terkadang itu seringkali gitu ya. Yang terjadi korbannya nggak bisa. Nggak bisa ada bukti gitu ya. Iya. Dan kemudian menjadi takut nggak dipercaya. Karena biasanya pelakunya tuh jauh lebih. Mudah dipercaya gitu ya. Jadi orang ragu melaporkan. Belum lagi kultur di Indonesia tuh terkadang. Kalau urusan rumah tangga dianggapnya urusan internal. Jadi kalau perempuannya mau lapor. Atau mau cerita ke orang. Itu tuh kalau bukan cerita ke orang yang tepat. Reaksinya tuh malah justru bisa membuat dia ciut. Ada yang bilang. Kalau nggak disalahin. Jadi yang disalahin justru korbannya. Atau ada yang bilang udah diem aja nurut sama suami. Lu kalau nggak nurut lu masuk neraka nanti. Bener loh. Reaksi-reaksi. Iya. Yang terkadang diberikan oleh orang yang cerita. Itu tuh malah bikin si korban tuh ngerasa jadi tambah bersalah. Beneran. Orang ngaduk suaminya. Saya dipukul suami. Nggak apa-apa nurut aja. Daripada lu masuk neraka. Kebayangan. Terus kemudian ada orang yang nganggap ini tuh urusan personal. Padahal kekerasan dalam rumah tangga. Itu urusan negara. Bukan urusan privat. Udah ada undang-undangnya kok. Sejak 18 tahun yang lalu ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini urusan negara. Wajiban kita. Artinya kalau lu ngeliat ada tetangga lu yang dikerasin sama suaminya. Atau sama pasangannya. Boleh ngelapor. Lu wajib ngelapor. Wajib. Oke. Lu karena harus melindungi korban. Iya. Dan makanya aku sangat tepuk tangan untuk Lesti ya. Yang tegak antar polisi. Dia lapor. Dia ngasih visumnya. Itu nggak mudah loh. Itu nggak mudah. Berat loh itu. Berat banget loh untuk melapor. Jadi ya. Dan. Tapi bisa ada argumen ya. Bisa ada argumen. Sekali lagi. Jovial. The devil's advocate. Sang iblis. Aduh. Nggak justru kan kita perlu dua perspektif. Lesti berani karena. Mungkin ya. Mungkin ini pandangan. Ini opini. Secara finansial. Dia aman nih. Kalau dia lepas dari Rizky Bilar gitu kan. Kan banyak korban lain. Emang bukan the breadwinner. Iya. Kalau mereka lepas dari hubungan ini. Walaupun se abusive apapun hubungan ini. Mereka bingung cari makanan besok gimana gitu. Iya. Emang ini kan dinamiknya sangat kompleks ya. Kalau Lesti. Mungkin berani karena she's the breadwinner. She's a breadwinner. Mereka berdua. Ada pemasukan gitu kan. Jadi emang masa ini tuh. Menurut saya itu sangat kompleks. Very kompleks. Tapi bagus bahwa Lesti berani. Iya. Itu bisa menjadi domino efek kedepannya. Bagi orang lain yang mengalami hal serupa. Iya. Untuk berani gitu. Iya. Karena memang itu. Nggak semudah itu. Iya. Karena terkadang tuh. Di korban dalam kekerasan rumah tangga. Itu selain jadi korban. Secara fisik gitu ya. Sikis. Itu juga karena itu. Dia merasa nggak punya pilihan. Mau pergi kemana. Itu. Terus udah gitu ngadu ke orang terdekatnya. Itu nggak dipercaya dan sebagainya. Dan akhirnya terus berada dalam siklus kekerasan itu. Makanya aku selalu bilang kalau ada orang yang cerita soal kekerasan yang dia alami. Default pertama kita sebagai pendengar tuh harus percaya. Percaya pada korban. Jadi reaksi pertama kita tuh itu. Saya percaya pada kamu. Ini bukan salah kamu. Kamu nggak layak. Nggak ada orang yang layak berada dalam situasi ini. Percaya sama korban. Dan validasi perasaannya. Karena aku pernah tuh ngobrol-ngobrol sama psikolog soal ini. Kalau buat korban kekerasan tuh mereka tuh pasti perasaannya mix. Mereka marah. Mereka takut. Di satu sisi mereka mungkin masih cinta sama pasangannya. Berharap pasangannya mau berubah pikiran atau berubah sikap. Jadi tuh perasaannya tuh pasti terombang ambing gitu. Kayak bingung harus kayak gimana. Nah jadi kita sebagai yang mendengarkan tuh. Defaultnya percaya sama korban. Karena berat banget buat korban bicara. Iya kan. Dan kalau ada juga buat. Apa namanya. Ada WhatsApp kalau nggak salah. Dan kemudian juga ada telepon hotline. Oh iya. 129. Untuk yang ingin bercerita. Melaporkan. Soal kekerasan yang dia alami. Ini ada hotline 129. Atau WhatsApp. 0811 129 129. Oke. Jadi 0811 129 129. Itu WhatsApp untuk melaporkan. Ke Komnas Perempuan tuh juga bisa lewat. Twitter. Oh sosial medianya. Buat teman-teman yang ingin melaporkan kekerasan yang terjadi. Ya. Jadi itu. I mean it's a. Ya. This is something that. Emang harus dibahas. Iya. Don't make stupid content out of this. Wah. Yang jelas kalau di narasi kita punya woman by narasi ya. Itu ada program namanya jadi gini ceritanya. Itu bisa di share kesitu juga. Ya. Jadi apa. Bisa kirim email. Kemudian juga nanti bisa kirim pesan. Bisa kirim curhatan. Tentang. Tentang. Nggak harus tentang kekerasan. Tentang apapun. Gundah bulana yang dialami teman-teman. Woman by narasi itu ruang aman. Safe space. Untuk teman-teman yang mau curhat dan cerita tentang apapun. Kerahasiaan kalian identitas kalian dijaga kok. Yes. Gitu. Endingnya apa? Berat ya. Kita bahasnya berat-berat ya. Tapi nggak apa-apa. Memang harus dibahas. Aku merasa. Setiap. Justru semakin berat dibahas. Itu penanda harus dibahas. Iya. Iya kan. Semakin berat. Itu memang harus semakin terbuka. Untuk dibicarakan. Iya kan. Dan sekarang kita langsung. Seperti biasa di Musyawarah. Kita akan selalu membahas dan melihat. Barang-barang atau artwork yang ada di set Musyawarah. Nah. Kita ada khusus disini. Jersey. Jersey Arema. Jersey Arema disitu. Karena kita bersama Aremania. Yes. Dan kita ada artwork dari Ika Fantiani. Dan Naomi Kasyane bersama. Koalisi Seni. Betul. Bersama Koalisi Seni disini. Judulnya Jalan. Sebelum kita menjelaskan artwork ini. Apa dan apa. Mungkin kita kasih interpretasi kita masing-masing. Anda berdua deh. Boleh. Ya. Ada mata. Bukan mata berarti. Bukan Kak Jo. Mata Najwa. Bukan Kak Jo. Bukan Kak Jo. Gak semua mata tuh mata Najwa. Susah. Susah gara-gara program mata Najwa. Semua mata tuh mata Najwa. Betul. Betul. Semua mata itu. Jadi ini ada tulis. Itu ada. Mereka bilang kami jalan. Terus ada bandut yang megang. Pantomim. Pantomim. Pantomim yang megang. Itu apa sih? Itu kayak. Bom. Itu bom beneran. Itu bom berantai ya? Bukan bom. Itu kayak yang itu ya. Yang people in prison. Borgol. Ya people in prison yang. Oh Borgol yang di kaki. Yang di kaki. Yang di kaki. Oke. Itu di atas matanya apa sih? Pendara. Oh itu iya. Itu mercusuar. Hah? Mercusuar kan? Mercusuar kan? Bener-bener. Itu ada pagernya kan? Iya. Kayaknya ini gak ngambarin. Ini menggambarkan. Semua menggambarkan upaya untuk menyensor gak sih? Hmm. Ada gunting. Ada borgol. Ada penjaga mercusuar. Iya kan? Ada mata yang sangat besar. Mengawasi. Ada teman. Ada teman. Iya, iya. Iya gak sih? Konsep big brother gitu wajoh. Iya. Iya ya. Big brother wajoh. Iya big brother wajoh. Bukan big brother wajoh. Hahaha. Salah-salah. Iya kan? Kayaknya itu ya? Menggambarkan upaya-upaya menyensor. Atau membatasi kebebasan berekspresi dan bersuara. Jadi nah. Nah si Ika Fantiani ini. Ika Fantiani. Itu adalah sebuah seniman kurator. Yang tinggal di Jakarta. Jadi nanti karya Ika ini banyak yang menciptakan tema tentang perempuan. Media. Consumption culture. Oke. Jadi. Kayaknya dia. Kan. Dan kok ada efek rumah kaca ini kolok sama ARK ya? Iya. ARK dan koalisi seni. ARK dan koalisi seni. Berarti ini yang jalan ini dari lagunya ARK ya? Iya. Oh dari lagunya efek rumah kaca. Oke oke. Kayak gimana sih coba-coba aku. Aku ini ya. Dipasang dulu nih. Efek rumah kaca. Jalan. ARK itu. Itu yang bikin ini Mata Najwa loh. Iya yang kemarin. Iya. Seperti Rahim Ibu itu kolaborasi ARK dan Mata Najwa. Apa Jalan? Siapa yang berani bernyanyi nanti akan dikebiri. Wow. Siapa yang berani bernyanyi nanti akan dikebiri. Siapa yang berani bernyanyi nanti akan dikebiri. Lalu mereka bilang kami jalang. Karena mereka paling suci. Lalu mereka bilang kami jalang. Karena kami beda misi. Wow. Efek rumah kaca itu selalu kuat lirik-liriknya. Iya. Ini nih ya. Kemarin di opening Mata Najwa kemarin yang special episode. Nyanyi lagu putih tentang kematian. Terus endingnya ya soundtracknya Mata Najwa. Seperti Rahim Ibu. Efek rumah kaca. Eh ngomong-ngomong Mata Najwa kita mau ke Makassar. Betul. Jadi kemarin. Buat temen-temen yang ada di Makassar kita ketemu. Mba Nana pulang kampung ya berarti ya? Widi. Kampung. Yeay. Langkah 15 Oktober insya Allah. Yes. Di apa dimana? Di lapangan parkir Vinisi Point. Yes. Finisi Point. Finisi Point. Yes. Jadi buat temen-temen langsung aja cek infonya di Instagram Mata Najwa atau di komunitas Narasi ada info detail. Dan mudah-mudahan bisa ketemu temen-temen Makassar di Makassarnya. Di Makassar. Di Makassar. Pertama kali setelah hampir 2 tahun vakum. Iya 2 tahun karena 2 tahun pandemi. Yeay. 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 Alhamdulillah pandeminya sudah mulai bisa dikendalikan. Alhamdulillah sudah terkendali. Jadi insya Allah mulai. Mulai. Akan dimulai di Makassar. Mulai dari kampung halaman. Terus nanti akan keliling Indonesia lagi. Mantap. Mantap. Ditungu kota-kota lainnya juga berarti. Mata Najwa. Yes. Yes. Oke jadi ini ke sesi terakhir musyawarah yaitu game show. Yeay. Oke jadi game show ini namanya adalah kayaknya ada yang. Salah. Ah. Salah. 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 Oke oke. Siapa duluan? Anufi duluan deh. Anufi kan master of game. Saya master of game. Padahal Kak Jo kan literally game show host. Iya. Boleh. 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 Siapa menang Kak Jo TWK? Mereka belum boleh tahu. Terhasil ya. Ini masih di babak. Semifinal. Mau semifinal. Enggak gak ini masih 16 besar. Enggak. Terima kasih loh kepada semua universitas yang telah ikut TWK. Oke. Episode pertama ada 1 juta views Kak Jo. 900 ribu views. Oh alhamdulillah. Wey. Oke Kak Jo silahkan. Tebak ini poster untuk momen apa? Oke. 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 Ini jujur mungkin kalau gue lagi nyoblos. Ya kan gue pilih siapa. Sat gitu. Ini. Kalau gak ada kata turut berduka cita yang mendalam itu kayak kertas suara ya. Iya. Ini kertas suara dong. Lah ini apa emang? Ini kan gak ditulis disini. Ini. Oh itu saya ditutup ya? Iya ditutup. Oh ditutup. Turut berduka cita yang mendalam. Itu sebenarnya ungkapan balas ungkawa untuk kanjurkan. Itu harusnya ungkapan balas ungkawa. DPRD dan pimpinan fraksi DPRD. DPRD. Tunggu tuh. DPRD. Oh. Apa? Aku ingat nih pas aku ngeliat ini di Twitter ada yang salah sangka dipikir ini termasuk dari korban-korban yang juga. Serius? Iya karena dipikir foto-fotonya. Jadi gue salah ya? Ya. Ini juga bisa talk show-talk show kuliahan gitu gak sih? Zoom. 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 Jangan lupa datang ke Zoominar. Tapi kenapa ya? Pejabat tuh kalo ngasih ungkapan balas ungkawa harus ada foto mereka dan foto mereka harus mendominasi atau lebih gede. Dan foto mereka tuh orang kalo mau taruh kan balas ungkawa kan masih kayak gini mereka senyum. Enggak ini pas. Ini aku rasa nih memang pas foto yang ada aja sih. Cepet. Edita cepet aja ya? Iya cuman kenapa sih harus ada muka-muka itu? Karena mungkin tadi ini yang kayak di film Will Smith tuh. Apa tuh film Will Smith? Fokus. Semakin sering kita ngeliat sesuatu semakin itu menempel di benak kita. Tapi belum tentu impresinya positif. Iya gak sih? Ya kita gak tau jadi semakin sering kita lihat muka dia semakin besar kemungkinan kita nyoblos dia nanti di tempat pengambilan suara. Atau nyusur gak nyoblos? Karena menghantui mimpi-mimpi. Iya kan? Tapi saya setuju sama Mbak Nana sih seharusnya ini taktik yang udah gak dipake lagi sih. So ini bagi mereka ini taktiknya. Semakin gua nongol dimana-mana lu liat gua nanti di TPS lu liat gua. Oh makanya ada yang pasang baliho dimana-mana di setiap pengkolan jalan. Siapa tuh? Supaya ingat. Oh gitu dong. Siapa tuh? Terakhir Mbak Nana. Oke. Silahkan. Nah ini kita gak tau nih yang ini. Yang terakhir Mbak Nana apa nih? Bang. Bener. Eh kamu merendahkan presenter TV. Presenter TV gak pernah ngomong hadirin yang berbahagia. Pemirsa yang berbahagia. Oh ya sama aja. Tapi kata-kata berbahagia tuh jarang disematkan pada kalimat di acara televisi. Biasanya di acara kawinan. Atau pidato. Ceremonial. Ya ini lagi MC kawinan. Bisa kondangan lagi kondangan apa. Oh ini pas banget sih. Terima kasih yang kami hormati yang berbahagia. Iya kan? Iya ya. Kawinan banget. Kawinan ketika dua sejoli bertemu dan merayakan kebahagiaan. Bener. Gak mungkin di tragedi yang menewaskan ratusan orang gak mungkin banget. Gak mungkin. Ya gak mungkin. Tuh ini diomongin dimana? Tuh ini diomongin dimana? Kenapa? Kaju tuh yang challenge. Kaju tuh yang gak baca. Kadang-kadang gak mau tau. Oh kalau ini beneran tau. Aku beneran tau. Ulangin sekali lagi. Oh. Terima kasih Pak Menpora. Pak Kalpori yang saya hormati. Ibu Gebunur. Hadirin sekalian yang berbahagia. Ini yang ngomong ya pasti tentang tragedi Kanjur. Sekarang gue udah tau konteksnya nih. Ya. Ini gak pantas banget dong. Iya. Ya 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 ya. Ya itu. Gak gak. Tapi untuk bukan untuk membela. Tapi untuk supaya perspektifnya. Di wawancara majalah Tempo katanya karena. Kalut. Habis bertemu melihat korban dan sebagainya. Jadi apa yang terucat tuh memang ya karena kekalutan aja makanya itu keluar. Dan kemudian meminta maaf dan mohon dimaklumi. Oh. Kita maklum kalau anda mundur. Oh. Wow. 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 Mundur. Mundur itu. Itu mundur. Wow. Wow. Waduh. Ini buat yang gak tau ini konteksnya Bintang Emon. Bintang Emon. Itu video Bintang Emon. Aduh Bintang Emon. Bintang Emon emang seru. Hai Bintang. Bintang Emon. Ya jadi itu. Seperti yang kalian tau ini quotes dari Iwan Bule ketua umum PSSI. Iya. Tapi mungkin karena salah ngomong aja kali. Iya kan. Iya. Salah ngomong. Hadirin yang berbahagia. Nah sebelum kita mengakhiri. Kita ada challenge untuk musyawara yang berikutnya. Musyarakat. Enggak kita ada challenge untuk musyawara berikutnya gak Jo. Challenge ke kiri kita. Challenge ke kiri kita. Oke. Nah. Tim kreatif musyarakat. Atau bisa kita panggil musyreatif. Musyawara kreatif. Musy. Musy. Ya setuju? Kadang setuju gak deh. Setuju musyreatif. Musyreatif. Oke. Jadi kita akan dapet challenge menanam. Hah? Yes. Menanam. Ya lucunya. Yes. Jadi ini adalah kita harus merawat tumbuhan ini. Tanaman ini. Untuk tumbuh dengan baik. Nah. Ini aku kayak itu. Yang infomercial. Infomercial. Enggak itu kalau. Oh beauty. Kan gitu kan? Iya iya iya. Hai guys. Ini. Nah. Jadi ini adalah. Tas. 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 Tas pot rumput kepala boneka. Oh. Boneka rumput. Horta. Horta. Ramos Horta. Wow itu. Ada hubungannya. Ini kita apain? Nah ini katanya kalau disiramin air. Doang kan? Iya. Air doang di atasnya tiap hari. Horta. Horta. Oke 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 oke. Hasilnya akan jadi seperti ini. Ting. Nah disini kan. Ini muncul ya. Ini kita buka. Perlu kita buka gak? Perlu kita buka gak? Siram aja. Jadi kita siram aja. Jadi ini tanam pot bunga. Disiram gitu nanti. Gak perlu dipupukin. Gak perlu dipupukin. Kasih air aja. Oh sesimpel itu ya. Ya tiap hari ajak mandi bareng aja lah. Boleh. Tapi kebanyakan gak? Itu agak aneh sih tapi ya. It's a bit weird tapi ya udah. Hah? Ini gak? Kalau kebanyakan nanti dia ini gak? Mati gak? Pakai spray gitu gak? Kita harus pelajari lebih jauh sih ini. Iya iya iya. Nah. Ada simbolismenya. Oke. Apa simbolismenya? Simbolismenya. Kenapa kita men-challenge diri kita untuk melakukan ini? Iya. Nah jadi ini seperti bayangin kalau ini mus-mus. Oke. Ini mus-mus nih. Jadi mus-mus kita semua horta. Bukan. Enggak. Ini para musyarakat dirumah. Kita belajar merawat musyarakat dirumah. Oke dapet sebeginya. Dapet sebeginya. Dapet sebeginya. Dapet sebeginya. Dapet sebeginya. Dapet sebeginya. Apa nih simbolismenya? Simbolismenya apa nih kita challenge ini? Soalnya aku ada interpretasi lain. Oh selain kita berawat lingkungan dan belajar menanam. Ya selain itu. Selain itu. Apa nih menanam? Ya walaupun yang kita bahas di episode ini rasanya membuat hati remuk. Tapi harapan harus selalu disemai. Jadi ini kita menumbuhkan harapan. Lewat simbolisasi. Mari sama-sama membuat horta ini tumbuh subur. Cie. Ya Kajo gak usah ngomong. Beban. Beban usah. Kita close-in situ aja. Ya ya. Kita ending-in situ aja. Terima kasih. Harus dong. Aduh jangan gitu. Ini yang tadi gue bilang sih. Ini kayak ini tanggung jawab sih. Jadi. Oh gue senang kalau ada kata tanggung jawab gue senang. Kembali ke poin tanggung jawab. Itu opening tanggung jawab. Closing tanggung jawab. Iya kan memang tanggung jawab itu yang membuat kita integritas orang tuh dinilai dari tanggung jawab. Hmm. Saya mau karas itu Mbak Nana. Silahkan Kajo. Jadi. Kita kan sering banget nih tampil depan kamera ya. Iya. Dan ketika kita tampil depan kamera kita semua kemungkinan akan memberikan yang terbaik. Mau itu aslinya kita atau itu pencitraan kita. Kita akan menunjukkan yang terbaik. Nah bagi Kajo challenge ini adalah. Kan kita bakal bawa ini ke rumah. Dimana kita bakal 30 hari dengan barang ini. Tanpa kamera tanpa apa-apa. Itu akan menunjukkan diri kita yang sesungguhnya. Ketika tidak ada kamera menyoroti. Apakah kita akan setia pada janji kita. Apakah kita akan melakukan tugas kita. Walaupun tidak lagi disorot oleh kamera. Itu yang Kajo tangkap dari challenge ini. Dan tugas kita menyirami ini supaya tumbuh. Yes. Kita kasih nama dong ini. Oh. Soalnya katanya lebih tumbuh tumbuhan tuh kalau diajak ngomong ya kan. Lebih tumbuh subur. Ini serius? Iya aku pernah baca. Namanya siapa? Halo. Siapa nih? Ramos. Karena Ramos Horta. Oke make sure. Ramos Horta. Mana? Aku bingung nih. Apakah harus sesuatu yang mengingatkan aku pada. Sesuatu yang menyenangkan. Atau yang tidak menyenangkan menurut kamu? Yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Yang menyenangkan ya. Kalau menyenangkan sih namanya apa? Kalau menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Toyong. Oh toyong. Lucu banget. Toyong. 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 Kan imut kan? Imut. Toyong. Toyong. Kebalikan dari musyawarakat yang berbahagia. Ya. Jadi berikut musyawarakat yang berbahagia. Ndah itu aja sih. Lucu sih nih. Lucu. Lucu. Jadi. Sampai ketemu di musyawara berikutnya. Dimana. Sum-sum. Toyong. Dan romos. Akan tumbuh dan. Romos. 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 Dan. Tumbuh. Gue kan. Dan mekar. Dan. Ya. Unfused belajar closing kayaknya. Ya gak tau ya. Closingnya buruk banget. Udah ya. Terimakasih lah. Terimakasih semuanya. Daaa. Daaa.